Peristiwa pembunuhan terjadi terhadap seorang pelajar SMP berusia 14 tahun di Dusun Kedulan Tirto Matani Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan oleh ibunya, korban dalam keadaan terkapar di lantai rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Diduga nyawa korban dihabisi menggunakan senjata tajam. Peristiwa pembunuhan terjadi saat ibu korban sedang tidak berada di rumah. Warga sekitar baru mengetahui terjadi pembunuhan setelah ibu korban pulang ke rumah dan berteriak menjumpai anaknya sudah tidak bernyawa. Gak ada pak. Bahkan yang punya rumah ini kan deket pak. Gak ada suara sedikit tuh pak. Terus yang sana juga gak denger ada suara, gak ada yang dengar. Tim gabungan kepolisian melakukan olah TKP guna mencari petunjuk barang bukti. Meski sempat mengamankan sejumlah barang bukti, namun polisi masih enggan memberikan keterangan secara rinci. Masih dalam penyelidikan. Masih proses. Kondisi memang pintu gak ada rusak atau apa yang lainnya? Tidak. Dari penganan sementara tidak ada. Tidak ada ya. Artinya kemungkinan mengenal korban ya. Masih dalam penyelidikan. Jenazah korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat setelah usai menjalani otopsi di rumah sakit Bayangkara, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!